Dua orang pelaku spesialis pencurian barang-barang truk di ringkus aparat pose Cilincing. Pelaku beraksi di bawah kolong saat truk berhenti karena lampu merah sedang menyala. Dalam video yang direkam salah seorang pengguna jalan ini terlihat dua orang remaja melakukan aksi berbahaya mencuri dari kolong truk di tengah jalan. Mereka mengincar barang-barang apa saja yang nantinya dapat dijual. Dari video rekaman tersebut, Kepolisian Pores Metro Jakarta Utara berhasil menangkap dua pelaku yakni MD 19 tahun dan DP 15 tahun. Keduanya ditangkap di wilayah Kebon Baru, di Jalan Raya Cacing, Jakarta Utara pada minggu sore. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti berupa donkrak, bandalam, dan katrol. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara, barang hasil curian para pelaku akan dijual ke penada salah seorang ibu pemilik kios tambal ban. Satu unit donkrak dihargai 50 ribu rupiah, katrol dijual dengan harga 20 ribu rupiah, dan satu ban dalam dijual dengan harga 10 ribu rupiah. Para tersangka masuk ke kolom kendaraan dalam hal ini truk, kemudian mengambil barang-barang seperti donkrak, bandalam, dan sebagainya. Kemudian baru mereka jatuhkan dan kemudian mereka jual. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan.